MANTAN GUBERNUR JAWA BARAT KEDELAPAN juga menyelimuti Mako II Kodam III Sidiwangi saat keluarga besar almarhum berkumpul, terutama sang istri Mariam Harmein. Menurut anak almarhum Satria Kamal atau dikenal Mamai, almarhum sempat sakit-sakitan karena faktor usia dan dirawat di rumah sakit selama 12 hari terakhir. Almarhum pun tidak bisa berkomunikasi termasuk kepada koleganya seperti Prabowo Subianto saat menjenguk di rumah sakit pekan lalu. Tidak ada karena pas menjelang akhir ayat nil, mudah tidak bisa berkomunikasi. Kadang kami bicara, ada reaksi bahwa masih mendengar ya. Dibaca kandok A, ada keluar air mata. Tapi tidak bisa menyampaikan apa mungkin yang ada di pikiran atau apa yang ingin. Selain keluarga besar, kolega almarhum pun datang melayat baik di rumah duka di Cisitu Indah maupun Mako II Kodam III Sidiwangi. Penjabat Gubernur Jawa Barat Beitriadi Mahmudin mengakui, meski sudah tua, Mang Ihin masih memberi sumbang sih ide seperti saat dirinya mendampingi Presiden Jokowi Dodo. Dan waktu itu, Mang Ihin menitipkan revitalisasi daerah dan sungai Das Citarum. Nah ini beliau, walaupun dalam musuh yang sepuh waktu itu, di tahun 2018, tetap memikirkan kepentingan bangsa dan negara. Jadi, beliau minta revitalisasi Citarum itu juga direplikasi di banyak tempat yang seperti itu. Jadi artinya, ketegasan beliau dalam memimpin, keteladanan beliau menjadi contoh kita sehari-hari. Sebelumnya, Lejenten Ipunawirawan Solihin GP meninggal dunia saat dalam perawatan di Rumah Sakit Advent Bandung selasa pukul 3 dini hari. Almarhum meninggalkan seorang istri, 4 orang anak, 9 orang cucu, dan 4 cicir. Rencaranya, jenazah dimakamkan secara militer di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, Muwartaka.